Buat anak saya itu, supir pribadi. Jadi kemana-mana yang antar dia? Rupanya ini cintlokan. Cinta di lokasi. Terima kasih atas kesetiaan Anda bersama kami di sini di Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Mama yuk. Coba sekarang saatnya ibu yang di sini juga boleh bertanya. Siapa yang mau nanya? Tadi dari Mara Elim, sekarang dari Sukabumi dulu. Silahkan. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama-nama saya Ibu Nui Nuria. Tanya Mama yuk. Saya dari Majlis Ta'lim Al-Hidayah Sukabumi. Mau nanya apa Ibu Nui? Saya punya anak, Ma. Udah keluarga selama 4 tahun. Di keluarga anak saya datang ada orang baru namanya Supir. Tapi saya udah ngasih tau, Ma, karena dia punya suami. Dikasih tau sama saya, malahan maki-maki saya, Ma. Ini sopir pribadi dari anak saya? Atau sopir buat keluarga anak saya? Pertanyaannya. Buat anak saya itu sopir pribadi. Jadi kemana-mana yang antar dia? Rupanya ini cintlokan. Cinta di lokasi. Karena kemana-mana diantara sama sopir, otomatis berdua kemana-mana. Hadis Nabi mengatakan, hati-hati laki-laki perempuan jangan berdua tanpa orang ketiga, yang ketiganya setan. Ini terjadi. Jadi intinya, jadi ada perubahan sikap setelah ada yang laki-laki ini. Jadi ibu menganggap laki-laki ini membawa dampak buruk. Iya. Saya tanya, waktu dia nikah dengan suaminya yang sekarang, apakah diwaliin oleh ayahnya? Dari ayahnya, tapi di kampung Jampang, Sukabumi, nggak pulang ke rumah saya, Ma. Apa Anda bercerai dengan suami Anda? Oh, ini dia. Tapi artinya, suami Anda mengizinkan. Anda tidak ridho, suami mengizinkan. Jadi bertolak belakang. Saya rasa tidak masalah. Karena ayahnya pun ridho, Anda wajib ridho. Nggak masalah. Ini hidup. Dan ini ujian. Ada sesuatu yang diardugan kita, kelihatannya bager, tapi terlihat seperti itu. Tapi kita tidak tahu. Rencana Allah. Manusia punya rencana, Allah punya rencana. Yang terjadi pasti rencana Allah. Eh, sopirnya itu ganteng, ya? Ganteng. Kayak saya. Ah, mau jadi sopir. Ipang DR itu cukup ganteng. Oh, iya, iya. Pokoknya restui saja. Sekarang begini. Berdoa sama Allah. Berikan yang terbaik. Karena kita tidak tahu rencana Allah. Sesuatu yang kamu benci, boleh jadi yang terbaik buat dia. Sesuatu yang kamu sangat menyukai mencintainya, boleh jadi buruk buat kamu. Wallahu ya'lamu matalamun. Allah tahu kebutuhan kalian. Kalian tidak tahu apapun. Mohon yang terbaik kepada Allah. Begitu cek. Amin, amin, amin. Oke. Sudah cukup ya? Sudah. Terima kasih. Assalamualaikum, ya? Assalamualaikum. Belum Assalamualaikum, udah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, oke. Tadi sebetulnya Bu Nui juga terucap sedikit. Katanya malu emang omongan orang dan lain-lain. Hidup jangan mikirin orang. Selama kita tahu yang kita lakukan benar. Anak-anak benar, buktinya nikah sama bapaknya. Sah. Orang ngomong apa, gak ada urusan. Mereka juga punya masalah. Kalau kita dengerin urusan orang, sampai kapanpun merita batin. Tenang, cek Noe. Ada Allah yang atur. Sip. Kalau begitu. Satu penanya lagi, siapa mau nanya? Oke, silahkan maka ibu. Mana? Koneng. Koneng, iya, iya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Mama, yuk. Silahkan yuk. Saya di kampung sudah mengalami 20 tahun menjadi tukang pijet. Apakah saya boleh menolong laki-laki hukumnya apa, mah? Saya menyarankan kepada Ernedi. Namanya Ernedi, keren banget. Ernedi, Anda tukang urut. Jangan ngurut laki-laki. Karena dipijit laki-laki, jangankan dipegang-pegang. Dipandang aja langsung ser ke dalam hati. Apalagi Ernedi, bohai begini. Wadunya meniherang, boleh dimokak. Anda lihat, Ernedi mijit-mijit-mijit. Pijit, ntar katanya. Pijit sebelah sini. Apalagi tidak ada bininya. Itu akan terkena. Dan akan ketagihan. Di sini mulai terjadinya perjinahan. Jinah itu, jangankan jinahnya. Pedekatinya, pilih darang. Anda lihat, Mani Israel 32. Wala takro mucihina inna huqayna pahishyatan wasa asabila. Jangan merekati jinah. Jinah, perbuatan hina dan perbuatan tercelah. Katernadi, apa salahnya? Itu rejeki saya akan ngurut. Justru, nyari duit yang halal. Di emek-emek bapak-bapak. Apa nih bapak-bapak yang nakal. Serkan nyata Ernedi. Itu yang dilarang. Jangan ngurut laki-laki. Rejeki Anda disiapkan oleh Allah. Jangan ngirempet-ngirempet. Ini walat takro mucihina PDKT. Mendingan pijit nenek-nenek yuk sini. Pijitin nenek-nenek. Coba-coba. 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 Coba-coba-coba. Cih, tukang pijitnya gelis. Nih, 74 tahun nenek-nenek. Pijitin tangannya saya coba. Coba-coba pijitin. Yang kejepit. Coba-coba. Mama gimana kesehatan? Si kejepit. Gimana, Mama sihat gak? Ya, bagus. Ada yang kejepit gak? Adalah dikit-dikit. Sebelah kanan, sebelah kanan, sebelah kanan. Coba. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tahu katul laillahi laha wa la wa la kuwata illa billa alilazim. Kita berserah di tempat Allah. Kita kekuatan selain. Oke. Ya, cuman saranus saya. Lu mijit tangan lu. Ini akhora. Tangan lu kurang panjang. Lu mijit, mijit, mijit. Kelihatan. Bapak-bapak teman. Jaga aurat merdini. Ya. Tukang pijit mana bohai, mana mereka lipen setip. Bagaimana gak tertarik, bapak-bapak. Saya sarankan sekali lagi, jangan mijit, bapak-bapak. OPR. Oke. Oke. Mantap. Mantap, mantap. Mijit, bapak-bapak. Baru saya mau nyobain. Jadi, deh. Jangan, bapak-bapak. Iya, iya, iya. Oke, sudah cukup. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Air Nedi. Ini, hari ini masalah hidup banyak banget ya. Dari cerita tukang lauk sampai tukang pijit. Kita kok gitu mah. Kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan segala permasaan hidup yang ada di hidup kita itu diberikan kelancaran oleh Allah untuk dicarikan solusinya. Kita angkat tangan yuk. Hadirkan hati. Bohor kepada Allah. Semoga semua hajat-hajat kita dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin. Hamdan naimin. Hamdan niwapi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana. Lakalhamdu. Walakal syukru. Kama yang bagi ricalali wajikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah. Jadikanlah kami semua orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu Ya Allah. Kami sadar hidup di alam dunia. Tidak semua yang kami inginkan diberikan olehmu Ya Allah. Kadang kami diberikan ujian, musibah, cobaan. Tapi kami yakin. Semua ujian yang kau berikan seraya dengan kadar kemampuan iman kami Ya Allah. Jadikan hati kami yakin mantap kepada Engkau Ya Allah. Bapak masalah yang kami lakukan. Yang kami hadapi saat ini. Pasti Engkau berikan solusinya. Karena Engkau berfirman Ya Allah berikan kami kemampuan. Terima kasih telah menonton.